Seorang perempuan di Pekanbaru, Riau mengaku disekap dan dianiaya oleh seorang polisi wanita. Kejadian ini sempat ia kisahkan di media sosial pribadinya dan menjadi viral. Brigadir IR, seorang polisi wanita yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilaporkan ke Polda Riau usai diduga menyekap dan menganiaya Riri Aprilia Kartini. Penganiayaan dan penyikapan ini diduga karena Brigadir IR tidak merestui hubungan asmara antara adiknya dengan Riri. Penganiayaan bermula saat Brigadir IR dan ibunya mendatangi rumah kontrakan Riri di kawasan Sukajadi, Kota Pekanbaru pada Rabu malam 21 September. Saat kejadian, Riri diketahui sedang duduk di ruang tamu bersama dengan kekasihnya, adik dari Brigadir IR. Brigadir IR dan ibunya lalu menyekap dan memupuli Riri di kamar. Akibat penganiayaan ini, Riri menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya. Di kamar, dikunci, pintu, dimatikan lampu sama ibu dan polwan. Pacar saya dikurung di luar, dan saya dipukui lagi, dijambak lagi, dicakar lagi, dicupit lagi. Terus gak lama kemudian, si polwan menghubungi tim rekan kerjanya, minta tolong, tenang, keluarga, sama PMU udah rame di situ. Pas Cakorban melaporkan kejadian yang menimpanya, Direktur Reserse Kriminal Umum Pol Daryau, Komisaris Besar Polisi Asep Darmawan pada minggu pagi menyebut, pihaknya sedang melakukan serangkaian penyelidikan. Enam orang saksi termasuk korban dan Brigadir IR yang diduga melakukan penganiayaan sudah diperiksa penyidik. Kita sudah melakukan interogasi sejumlah saksi, yaitu 6 orang saksi termasuk korban, kemudian melakukan interogasi terhadap terlapor, yaitu seorang anggota korban. Selain mengorek keterangan dari saksi, polisi juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Riano Fitra, Pekanbaru, Rial.